Terus ini porsinya banyak sih Banyak banget Unik banget Saya baru menemukan makanan seperti ini Ada daun seledri Pake seledri juga Oke saya cobain ini bakwannya kayaknya ya Bakwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah ngeklik video ini Saya Yudi Bareto Di video kali ini saya sedang berada di Semarang Dan mau nyobain salah satu makanan yang khas dari Semarang Saya pengen makan tahu gimbal Saya belum pernah nyobain sebelumnya Jadi saya sangat penasaran Dan sekarang kita mau menuju kesana Ini di belakang saya tadi ada leker paimo Kita sekarang mau kesin dulu gokar Gojek Gokar Tahu gimbal Ada lumayan Pak Man ini yang pernah direkomendasiin sama Mas Diodoran Tapi saya pengen nyobain yang ini Tahu gimbal Pak Edi 21 ribu Oke guys kita sudah sampai di Ini tahu gimbal Pak Edi Tapi mana ini Pak Edi Mana Jadi ini tahu gimbal Pak Edi Asli padanya Tahu kek Tahu legendaris di Semarang Tapi saya lihat tadi disitu juga ada Tahu gimbal juga Apa nih Kita lihat ya Kesana Kayaknya tuh baru Kalau orang Sunda bilang Baru tatahar gitu Kita tunggu aja ya Daripada Pak Edi nya gak ada Kita kesana Ini juga sama Kita tunggu saja ya Ini banyak diliput sama artis kayaknya Tahu gimbal Tahu gimbal Tahu gimbal Tahu 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 clic Tahu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tahu sama lontong dikasih bumbunya sangat banyak selamat menikmati tahu gimbal nah yang ini dulu ya tahu gimbal selamat menikmati secara keseluruhan sih mirip dikasih bumbu itu mirip batu ya dari lontong lebih mirip gadu-gadu sih enak gak bisa mendeskripsi kan yang kelihatan yang kelihatannya kayak gini ya kayak gitu lah sekarang saya sudah selesai makan di tahu gimbal Pak Edi ini menurut saya ini harganya oke gitu 18 ribu dengan porsi yang sangat banyak di dalamnya juga lengkap di dalamnya juga lengkap ada gimbal di dalamnya juga lengkap ada gimbal itu bawan udang terus ada lontongnya juga terus ada telur telur ceplok ada tadi apa kol sama seledri ya bersihnya banyak rasanya enak tadi saya sempat minta tambah sambalnya itu 3 sendok itu pas buat saya rasanya manis terus apa ya kacang di bumbu kacangnya juga dikasih banyak banget tempatnya ini di pinggir jalan di trotoar seperti itu kalau datang ke sini tadi jam 12 mungkin ya jam 12 atau jam sebelah atau jam setengah 12 lah ya gitu tadi jam sebelah ke sini masih baru datang ke sini jadi jangan terlalu pagi kalau mau nyobain tahu gimbal Pak Edi ini ya oke terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya yudibaretto underscore sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati